Intro Hai Assalamualaikum Di video kali ini aku mau masak Sop ayam, ini bikinnya gampang Bumbunya sederhana aja Dan rasanya seger banget Oke gak usah lama-lama langsung aja yuk kita buat Bahan yang disiapkan ada ayam sebanyak 250 gram, wortel dan kentang Air 600 ml Garam 1 sendok teh, kaldu bubuk Setengah sendok teh, bawang putih 3 siun Merica 1,4 sendok teh, daun bawang Dan seledri secukupnya Pertama-tama Iris terlebih dahulu, wortel sebanyak 3 buah Ini sebelumnya udah aku cuci bersih ya Kemudian iris juga Kentang 1 buah, untuk isian Sop ini bebas, bisa juga ditambah Kol dan buncis Iris-iris juga daun bawang Secukupnya, kalau untuk Sop Aku iris daun bawangnya besar seperti ini Dan untuk daun seledrinya Cukup diiris kasar aja Lanjut, iris-iris ayamnya Untuk ukuran besar kecilnya Disesuaikan dengan selera masing-masing ya Kalau aku, potongnya seperti ini Untuk bumbunya, mau aku ulek aja Ada bawang putih 3 siung Dan merica 1,4 sendok teh Siapkan panci Masukkan air sebanyak 600 ml Atau 2 gelas seperti ini Tunggu hingga airnya mendidih Kemudian masukkan ayam yang udah diris-iris tadi Nah, air rebusan ayam ini Nanti mau aku pakai untuk kuah sopnya Mungkin ada beberapa yang bilang Kalau air rebusan ini tuh kotor Tapi kalau dibuang sayang banget Karena sebenernya ini adalah air kaldu Dan bekas rebusan ayam inilah Yang bikin kuahnya itu jadi lebih gurih Jadi cukup dibuang kotoran di atasnya Selanjutnya, masukkan wortel dan kentang Yang udah diris-iris tadi Nah, sambil menunggu wortel dan kentangnya agak empuk Kita tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi Tumis sampai baunya harum dan matang Kalau warnanya udah agak kekuningan seperti ini Langsung matikan aja kompornya Terus masukkan bumbu yang udah ditumis Kedalam sop Aduk-aduk Tambahkan garam 1 sendok teh Dan kaldu bubuk setengah sendok teh Setelah sayurannya matang Masukkan irisan daun bawang Jangan lupa dikoreksi rasa terlebih dahulu Kalau udah pas, langsung matikan aja kompornya Terakhir, tambahkan irisan daun seledri di atasnya Udah selesai Soap ayamnya siap untuk disantap Ini aku sajikan dengan taburan bawang goreng di atasnya Gimana? Gampang banget kan bikinnya? Oke, segitu aja videoku kali ini Selamat mencoba di rumah Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh